Intro Pemerintah Provinsi NTT menggelar penandatanganan nota kesepahaman pengawasan dana COVID-19 bersama dengan Kejati NTT dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Dusa Tenggara Timur Penandatanganan tersebut dihadiri Wali Kota Kupang, Bupati Kupang dan juga seluruh pimpinan Forkompinda NTT serta disaksikan langsung seluruh Bupati se-NTT melalui video conference Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabel penanggulangan dan penjagaan virus corona di Provinsi NTT Gubernur NTT Victor Bungtilolais Kodat mengapresiasi langkah tersebut agar dana tersebut tidak disalahgunakan Victor Lais Kodat juga meminta agar pengelolaan dana penanganan COVID-19 harus tepat sasaran Saya berharap agar nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk konkrit pada tingkat-tingkat selanjutnya pada keupatan kota sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas-tugas konfisional kita Terutama dipastikan bahwa yang menerima betul-betul mereka yang berhak mereka yang betul-betul harus segera ditolong karena kondisi-kondisi seperti ini Victor Lais Kodat berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti di tiap-tiap kabupaten kota se-NTT Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainus melaporkan